Juga ditemukan sejumlah pasas dipendek yang juga berkaitan dengan keberadaan situs jedong Situs ini juga disebut-sebut dalam kitab Negara Kertagama Sebuah karya jurnalistik pada pemerintahan Raja Hayamuru di Majapahit Kapura Jedong adalah bangunan kapura dengan tipe paduraksa Bangunan dari abad ke-14 Masehi ini terletak di lereng utara Gunung Gajah Mungkur Gunung ini adalah salah satu puncak dari Gunung Penanggungan yang terletak di Provinsi Jawa Timur Pada bagian atas, ambang pintu terdapat hiasan kalam Sebagaimana layaknya bangunan-bangunan dari masa klasik Kapura Jedong adalah bangunan kapura dengan tipe paduraksa Bangunan dari abad ke-14 Masehi ini terletak di lereng utara Gunung Gajah Mungkur Gunung ini adalah salah satu puncak dari Gunung Penanggungan yang terletak di Provinsi Jawa Timur Pada bagian atas, ambang pintu terdapat hiasan kalah Sebagai mana layaknya bangunan-bangunan dari masa klasik Tiap sudut dihiasi relif motif gunung, pada ambang pintu terdapat angka tahun yang menunjukkan candi ini dibangun tahun 1307 Saka atau 1385 Masehi Sedang pada Candi Jedong 2 atau Gapura 2 lebih kecil dari Gapura 1 Gapura 2 berukuran panjang 6,86 meter, lebar 3,40 meter dan tinggi 7,19 meter Perbedaan lainnya terletak pada hiasan kalah Pada Gapura 2, hiasan kalah hanya terdapat atas pintu timur dan barat Sedang di sisi utara dan selatan berupa polos Begitu juga pada sisi kanan dan kiri bangunan Bagian yang terlihat menyambung kepada suatu pagar atau penteng Jika Anda pernah berkunjung ke Mojokerto, Jawa Timur Tak ada salahnya jika sejenak singgah ke Jedong Di sana tak hanya bisa menikmati eloknya pesona alam, pegunungan Tetapi Anda juga dapat mengunjungi sebuah situs tua Yang sudah ada sejak jaman ke jaman Kedua bangunan tersebut dari Batu Andesit Bangunan satu dengan lainnya berjarak 80 meter Keduanya dihubungkan dengan talut atau pagar dari bahan batu bata Gapura Jedong 1 berukuran panjang 12,51 meter Lebar 5,19 meter dan tinggi 9,75 meter Pintu candi menghadap ke timur dan barat Bangunan terdiri dari kaki, tubuh, dan atap Bagian kaki dan tubuh polos sedang pada atap dihiasi kala Di atas pintu barat maupun timur, hiasan kala juga terdapat pada atap Menempel di sisi utara dan selatan Masing-masing bangunan berbentuk Gapura Paduraksa Yakni Gapura yang bagian atasnya terdapat atap Masyarakat setempat juga memberi nama sebagai Candi Lanang atau laki-laki untuk Gapura Jedong 1 Dan Candi Wadon atau Bini untuk Gapura Jedong 2 Keberadaan wilayah ini sudah disebut-sebut Sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno Yang berpusat di Jawa Tengah Sampai periode Kerajaan Majapahit Yang berpusat di Mojokerto Hal itu berdasarkan sejumlah prasasti Yang ditemukan di sejumlah tepat Situs Jedong terletak di desa Watonmas Jedong Kejamatan Moro Kabupaten Mojokerto Dari kota Mojokerto sekitar 30 km ke arah timur Objek ini berada sekitar 2 km sebelah selatan Kawasan industri Moro Yang terletak di kaki gunung penanggungan Daya tarik situs gedong adalah Keberadaan dua bangunan tua berbentuk kapura Kedua bangunan ini juga populer Disebut sebagai Candi Gedong Penemuan prasasti tulangan Jedong I berbahan perunggu Berhuruf dan berbahasa Jawa Kuno Brandes 1913 Nersen 1938 Menyebutkan bahwa situs jedong Telah ada sejak tahun 832 Saka Atau 910 Masehi Waktu itu jedong telah menjadi desa perdikan tulangan Maka nama tulangan merupakan istilah awal dari jedong Masa ini bersamaan dengan pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 913 Masehi Yang berkuasa di Mataram Kuno di Jawa Tengah Gapura Dua juga tidak ditemukan adanya angka tahun pada ambang pintu Tetapi ditemukan batu bekas bangunan dengan angka tahun 1378 Saka Atau 1456 Masehi Fungsi kedua Gapura diperkirakan sebagai pintu masuk ke desa perdikan atau sima Desa perdikan merupakan desa yang dibebaskan dari kewajiban pajak Sengkalan atau simbol angka tahun pada ambang pintu Kapura Jedong 1 diperkirakan sebagai Peresmian Gapura sebagai pintu masuk ke desa perdikan itu Situs jedong sendiri sebenarnya merupakan wilayah yang keberadaannya diperkirakan sudah ada lebih dari seribu tahun yang lalu Prasasti Jedong 2 Kambang Sri dengan huruf dan bahasa Jawa Kuno tahun 848 atau 929 Masehi Isinya memuat Raja Ragaila Yangtiah Tulodong yang memerintah Mataram Kuno 920-928 Masehi Dengan Prasasti ini memberi petunjuk bahwa Jedong pada masa ini bernama Kambang Sri Prasasti Jedong 3 Kambang Sri 2 berbahan dari batu berhuruf dan berbahasa Kuno tahun 850 atau 928 Masehi Masa itu bersamaan dengan Empu Sindok Raja Mataram Kuno yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur Prasasti Jedong 2 Kambang Sri dengan huruf dan bahasa Jawa Kuno tahun 848 atau 929 Masehi Isinya memuat Raja Ragaila Yangtiah Tulodong yang memerintah Mataram Kuno 920-928 Masehi Dengan Prasasti ini memberi petunjuk bahwa Jedong pada masa ini bernama Kambang Sri Prasasti Jedong 3 Kambang Sri 2 berbahan dari batu berhuruf dan berbahasa Kuno tahun 850 atau 928 Masehi Masa itu bersamaan dengan Empu Sindok Raja Mataram Kuno yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur Disebutkan dalam pupuh beberapa nama desa kuno seperti Kapulungan dan Watan Jika dikaitkan dengan perkembangan sekarang Kapuluhan diperkirakan adalah nama desa yang kini berada di kecamatan gempol Pasuruan Seperti disebut pula dalam Prasasti Kudadu Brandes 1906 Sedangkan Watan adalah desa Watanmas Jedong tepat Candi Jedong Selain Prasasti-Prasasti tadi juga ditemukan sejumlah Prasasti pendek yang juga berkaitan dengan keberadaan situs Jedong Situs ini juga disebut-sebut dalam Kitab Negara Kertagama Sebuah karya jurnalistik pada pemerintahan Raja Hayamuru di Majapahit Ini datang dari mana ini? Dari Majapahit Dari Majapahit Dari Majapahit Kenapa tertarik datang ke sini? Soalnya disini tuh bagus buat foto-foto juga Apa selain itu buat edukasi juga kita bisa mengetahui Candi Jedong Caranya juga Terus udaranya juga sejuk di bawah kaki tenang Terus setelah melihat ke sini bagaimana? Bagus ya Tertarik ke sini lagi Apa yang perlu dikritisi dari lokasi ini? Menurut saya sih cuma buat caranya lokasi lintasnya juga masih kurang Terus tempat sampahnya juga masih kurang Tempat buat duduk-duduknya juga masih kurang Harapannya ke pemerintah bagaimana? Harapan saya buat pemerintah supaya untuk melengkapi fasilitas yang ada di sini Supaya pengunjung itu bisa enak datang ke sini Nama lengkapnya siapa? Saya Nadia Fiasanjaya Masih? Dari Mojasari? Iya Dari Mojasari mana Pak? Dari Mojasari Reja Dari Mojasari Reja Makasih Mbak ya Minta Oke Mbak Meong? Yes Thank you